Intro Perbuatan tertawa insinyur Basuki Cahaya Purnama Nesaho Sebagaimana diatur dan diancam pidana Intro Anda kembali dalam special report Kita lanjutkan Bapak-Bapak Ini adalah segmen terakhir kita Apa yang ingin Anda sampaikan, Bung Isan? Ya, tentu saja kita mengawal proses persidangan ini Agar hukum berjalan dengan baik Artinya prinsip equality before the law itu bisa ditegakkan Dan tidak ada penegakan hukum yang berpandang bulu Atau treatment yang berbeda Tetapi sama di hadapan hukum Dan kita juga berharap bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat Yang merindukan akan adanya keadilan Kesamaan di mata hukum Itu juga dirasakan hari ini oleh majelis hakim yang mulia Yang kita harapkan di dalam persidangan Ahok Dan persidangan-persidangan yang lain Dan inilah yang ditunggu masyarakat sebenarnya Bukan hanya semata-mata kasus Pak Ahok Tetapi kasus Pak Ahok ini sebagai pemicu atau trigger Agar semua peratur penelenggara penegak hukum ini Dapat berfungsi menegakkan hukum Tidak sebaliknya Justru mempermainkan hukum Dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum Karena masyarakat penting itu Perlu dan mendambakan adanya kepastian hukum Nah ini saya kira Soal urusan kepastian hukum Nampaknya sudah ada yang pernah berpengalaman Untuk mengawasi bagaimana kinerja kejaksaan Yang Anda sebutkan tadi Merpresentasikan apa yang diinginkan oleh publik Begitu ya Silahkan Bung Kasbudin Ya Lagi-lagi jaksa adalah wakil daripada masyarakat Dan jaksa adalah wakil daripada negara Sehingga ekoli itu Dupur Dulau itu adalah Itu yang harus dipegang teguh Artinya ajas kepastian hukum Keadilan Kemanfaatan Dan HAM Ini harus dihormati Sehingga jaksa harus mandiri Sehingga jaksa dalam melaksanakan tugas-tugas Yudikatif Tidak diintervensi oleh siapapun Artinya Hukum jadikanlah menjadi panglima Bukan politik menjadi panglima Oleh karena itu Agar menjadi Putusan pengadilan ini tentunya Majelis Hakim juga Bisa memahami tentang bagaimana Keresahan masyarakat Yang terjadi Sehingga dia bisa memutus Perkara ini Sampai sejauh ini Anda menilai Bahwa peran jaksa sudah optimal Untuk kasus AHOK Meskipun berapa kali dilakukan secara tertutup Kita sudah pernah lihat yang terbuka Kita sudah bisa lihat bagaimana Jalannya persidangan Anda melihat sudahkah itu optimal Ya walaupun secara umum Menurut saya masih baik ya Tapi ada disana sini ada catatan Tapi catatan ini masih dapat kita terima ya Tapi jawaban itu Catatan-catatan kecil yang saya Apa Saya garis bawahi Itu akan terjawab nanti ketika Jaksa membuat rekusitor Ketika Hakim memutus Nah inilah yang akan bisa menjawab Apakah putusan pengadilan ini Adalah menjadi putusan yang dapat Dibanggakan ya Bahwa hukum menjadi panglima Atau sebaliknya Ternyata Equal itu biperdoal Persamaan di muka hukum Akan terjawab Hukum menjadi subordinasi politik Menjadi kekecewaan masyarakat Lagi-lagi saya berharap Putusan ini Jangan menjadi presiden buruk Tapi jadikanlah Suatu kebangkitan Penegakan hukum Dalam kasus ini Kebangkitan penegakan hukum Yang disebutkan tadi Bungi San Benarkah memang demikian Yang harusnya di Inginkan oleh masyarakat Namun apapun keputusannya Tentu saja kita harus menghargai itu Ya betul Jadi apa yang diputuskan oleh Hakim Tentu harus dihargai Tapi kembali tadi Bahwa jangan sampai Kita kan mengawal ini Tujuannya bukan apa-apa Tetapi tujuannya adalah bagaimana Hukum ditegakkan Jangan sampai Hukum menjadi subordinasi politik Jadi hukum harus menjadi Panglima Panglima Nah dalam rangka menegakkan tadi Menegakkan hukum Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang Nah ini saya kira Ya mudah-mudahan lah Kita percayakan pada Aparat Pelenggara Peradilan ini Ada Hakim Majelis Hakim yang kita hormati Tentu Yang sangat kredibel Ada Jaksa Dan para pengacara Yang tentu juga sama-sama Ya bagaimana Mendambakan Apa namanya Penegakan hukum yang Adil ya Terutama masyarakat Semoga Nafas Keadilan Yang dirindukan oleh masyarakat ini Selaras Dengan Kemauan Majelis Hakim Baik Terima kasih Bung Isan Abdullah Wakil Ketua Hukum dan Komisi Perundang-Undangan Dari MUI Dan juga terima kasih Kepada Bung Kaspudin Nur Yang merupakan Mantan komisioner Komisi Kejaksaan Sudah berbincang Bersama kami dalam Special Report Dan Pemirsa Tetaplah bersama kami Karena Special Report Masih akan kembali Untuk Anda Dengan Agenda Mahkamah Konstitusi Yang hari ini Membahas Terkait dengan perkara Pilkada Pilkada Provinsi Banten Kami kembali Satu lagi Terima kasih 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 telah menonton!